Assalamualaikum, salam sehat Youtube. Kalian perhatikan ini MOSFET Kanal P, yang saya aplikan sebagai pengganti relay atau saklar, dan ini saya lakukan sekitar 150 kali dengan arus sekitar 4A, hasilnya sangat memuaskan dan tidak ada masalah. Bagaimana rangkaiannya? Ini rangkaian MOSFET yang dijadikan sebagai saklar atau relay, dengan kanal yang berbeda, ini untuk kanal P, dan ini untuk kanal N. Perhatikan hal yang paling penting dalam membuat saklar dengan MOSFET, yaitu penempatan bebannya. Untuk kanal P, bebannya ada pada pin drain, begitu juga pada kanal N, pada pin drain, jadi penempatan beban harus ada pada pin drain. Akibatnya, bila kita menggunakan kanal P, kita hanya bisa membuat dengan beban common ground, tidak bisa common VCC, begitu pun sebaliknya pada kanal N, beban merupakan common VCC, tidak bisa common ground. Video ini akan mempraktekan MOSFET kanal N sebagai saklar atau relay, sedangkan untuk kanal P, dapat kalian lihat videonya di sini. Untuk kanal N, sesuai permintaan, saya menggunakan IRF Z44, tipe apa saja bisa asal kanal N, penempatan pin-pinnya jangan sampai salah, pin 1 gate, pin 2 drain, sebagai output negatif, dan pin 3 source ke ground, dan pada output kalian tambahkan dioda pengaman, ini dibutuhkan bila kalian menggunakan beban mengandung lilitan, bisa kalian gunakan dioda apa saja, 1N4148 juga oke, dan arahnya jangan sampai terbalik, ini anoda, dan ini cathoda, resistor gate ke ground, saya gunakan 10kOhm, kemudian saklar aktif high, jadi bila saklar ditekan, maka gate mendapat positif, dan MOSFET on, simple bukan? Lalu bagaimana bila kalian menginginkan saklar aktif low, artinya MOSFET akan on bila diberi negatif, kalian tinggal tambah saja sebuah transistor PNP, apa saja bisa, emitter ke VCC, dan kolektor ke gate, dan resistor 10kOhm ke saklar, mudah bukan? Kita praktek, oke, MOSFET yang saya gunakan, IRFJ44N, pin-pinnya GDS, pertama beri resistor 10kOhm pada pin gate dan source, atau ke pin 1 dan pin 3, lalu saya beri kabel hitam pada pin 3 source sebagai input negatif, kabel biru pada pin 2 drain sebagai output negatif, dan saya tambahkan hatch ring dahulu agar mantap dan tidak short, kemudian saklarnya, saklar mikro juga bisa, karena ini membutuhkan arus yang sangat kecil sekali, ini hanya contoh saja agar terlihat, dan salah satu kabel saklar, kalian solder ke gate pin 1, ini untuk kaki, ini beban, perhatikan pada gambar, beban satu ke positif, dan saklar satunya lagi ke positif, saya gabung dahulu, dan saya gabung yang ke positif aki, positif aki ke saklar dan beban, negatif output ke beban satunya, kemudian negatif input pin 3 ke negatif aki, saya recek dahulu, sudah benar, lalu aki-nya, ini negatif, saya pasang ke negatif aki, lalu positifnya, saya pasang ke positif aki, oke, sudah benar, saya on-kan satu bal, saya tekan saklarnya, nyala, saya cek dahulu, suhu pada MOSFET, sepertinya mantap, hangat pun tidak, oke, saya pasang dahulu sensor suhunya, agar terlihat, untuk mengetahui kemampuan MOSFET, jadi berdasarkan kenaikan suhu pada MOSFET, sudah, saya coba lagi, mantap, saya tambah bebannya, saya tambah bebannya, saya tambah bebannya, semuanya saja, lalu saya coba short saja, agar bisa on continue, ya sudah on continue, lalu saya ukur arusnya yang mengalir, sengaja saya lakukan ini, agar bila kalian melakukan percobaan, lakukan step by step, Oke, sudah siap, dan arus terbaca sekitar 4,3 ampere, kemudian saya diamkan, sampai suhu tidak naik lagi, saya rasa ini mantap sekali, sekitar 20 menit, suhu sudah tidak naik lagi, maksimum terbaca sekitar 45 derajat, pada arus 4,3 ampere, atau sekitar 50 watt, mantap, untuk mengalami kemampuan maksimum, saya berdasarkan statistik saja, maksudnya, saya coba kurangi beban, dengan arus terbaca sekitar 2 ampere, atau sekitar 24 watt, dan kita tunggu, sampai suhu tidak turun lagi, dan setelah 20 menit, suhu sudah tidak turun lagi, terbaca sekitar 35 derajat celcius, lalu saya tambah beban kembali, dengan arus terbaca sekitar 3,1 ampere, dan kita tunggu, sampai suhu tidak naik lagi, jadi dengan ketiga data hasil percobaan ini, tentunya kita bisa menentukan, kemampuan maksimum dari MOSFET, dengan berpatokan suhu kerja, pada 85 derajat celcius, oke, mudah-mudahan kalian paham, apa yang telah saya praktekkan, bila ada kendala, kalian komentar saja, pasti saya jawab, terima kasih telah berkunjung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati,